Bahkan ada, kita mendengar kalau di kampung kita di Jaya Timur itu ada, maksudnya kita punya kampung, dengan kampung ini gak boleh besanan, gitu loh. Bahkan ada yang rumahnya ngadep sini, gak boleh rumah ke sini. Rumah itu ngadep kalau gak keempat, gak ada yang rumah ngadep ke atas. Kalau gak ngadep utara, serah. Jadi bingung tempat atas. Aneh-aneh sekali. Ada larangan-larangan di kampung yang tidak ada urusannya dengan syariat. Gak ada. Kalau anak yatim, misalnya seorang perempuan tidak punya ayah. Berarti kan ibunya saja janda. Kemudian menikah, ya dengan siapa saja. Bukan berarti, wah, keluarga yang sebelah lengkap, anak laki-laki, gak boleh menikah. Gak ada. Maka jangan dipercaya, kita pangkas keyakinan-keyakinan semacam itu. Ada di sebuah kampung itu, antar desa gak boleh. Desa ini gak boleh nikah dengan desa itu. Ini dari mana ilmu itu? Yang gak boleh, ya. Yang gak boleh adalah maharim, mahrum yang disebutkan dalam Al-Quran. Sampai ada lagi, Gara-gara nama itu dihutung hurufnya. Gak tahu, dihutung hurufnya. Ini hurufnya gak ketemu batal. Padahal orang baik-baik. Ada lagi istiharahnya. Istiharah bukan istiharah petunjuk dari Allah. Bukan istiharah melakukan sholat. Kalau kita ingin memilih pasangan, yang penting dia adalah secara dohir baik. Secara dohir baik, loh ya. Dohir yang baik. Kalau dohir yang jelek, ngapain diistiharahi? Misalnya, dia mabuk, pencoleng, bang ini, langsung saya istiharahi. Ya, ditolak. Jangan diistiharahi kalau begitu. Istiharahi itu adalah, jika menurut Anda dia baik, baru istiharah. Biar Anda gak ngikuti hawa nafsu. Bisa saja, istiharahnya adalah jangan. Jadi istiharahi. Jadi, kita minta petunjuk pada Allah istiharah itu dengan melakukan sholat dua rokaat. Lalu membaca doa. Doa istiharah. Nah, kadang ada bisbet tunjuknya aneh-aneh. Gak tahu jadi. kalau, seperti, mungkin dia kebiasaannya waktu sekolah itu malah belajar, kalau ngisi jaman pakai penghitung kancing. Itu dua, tiga, ini dari mana itu? Sampai diantaranya, buka Al-Quran, dicari huruf khok sama sin, khair sama sayi. Dibaca Al-Quran, bukan dicari hurufnya, khok sin, khok sin. Ini hal-hal begini, ini sering dihadirkan di masyarakat. Bukan mendidik umat. Ini namanya lima dengan tujuh, wah harus rubah. Tidak ketemu ini, batal. Padahal orang-orang sama-sama baik. Ingat, Nabi mengajarkan cara yang paling indah. Memilih dengan cara yang benar. Bukan cara begitu. Istiharah itu jelas. Tapi itu kan ada seorang tokoh, saya tidak melihat itu. Saya melihat bagaimana cara yang tepat. Bahkan ada, kita mendengar kalau di kampung kita, di Jaya Timur itu ada, maksudnya, ketemu ini, di kampung ini tidak boleh, saya masih ada di daerah, ketemu kita punya kampung, dengan kampung ini tidak boleh, besanan, gitu loh. Bahkan ada yang rumah yang ngadep sini, tidak boleh rumah ke sini. Rumah itu ngadep, kalau tidak ke empat, tidak ada rumah yang ngadep ke atas. Kalau tidak ngadep ke atas. Jadi bingung, terbatas. Aneh-aneh sekali. Kita tanpa menghinakan, kalau itu keyakinan orang-orang, keyakinan agama, itulah yang cerita. Mohon maaf, jika itu keyakinan dalam agama tertentu, itu urusan agama. Tapi dalam Islam, tidak ada itu semuanya. Tidak ada semuanya. Bahkan di Jawa ada, nanti Reboleki tidak bisa menikah, dengan selosok liwon misalnya. Nah ini, kalau urusan agama, punya keyakinan agama, itu urusan agama Anda. Kami tidak mencaci mengolok. Cuma kami ini, dalam lingkup saudara kami, kau muslimin, tidak ada itu semuanya. Kalau laki-lakinya baik, soleh, kemudian dia tanggung jawab, laki-laki anak pertama, biasa ngopaini adik-adiknya. Wah ini anak yatim ini, bisa saja terawat dengan benar. Ibunya yang janda, bisa diopaini, dirawat dengan baik. Oh malah dilarang. Makanya kalau minta petunjuk, yang benar deh, betul-betul dilarang. Setelah dilarang, diambil menantu malah nanti. Anda rugi nanti. Ya, tidak anda seperti itu. Justru kita harus memangkas halus, keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Termasuk ya, Neton. Tapi tidak mencaci orang yang meyakini. Sebab ada di sebuah daerah, mungkin punya agama sendiri, selain Islam, dia menghitung penting tentang Neton. Wah kalau saya punya misalnya, saya lahir di Reboleki, nanti dihitung. Reboleki itu begini, begini, itu urusan di luar agama Islam. Dalam Islam, tidak ada itu semuanya. Kemudian juga, apa namanya, rumah, menghadap rumah, kemudian keluarganya lengkap atau tidak, bapaknya meninggal atau bagaimana, kemudian jumlahnya berapa keluarganya, kalau jumlahnya ingin, macam-macam. Jadi, kadang-kadang di setiap daerah itu punya keyakinan-keyakinan yang aneh. Akan-tapi, kita kembali kepada Islam. Tidak ada itu semuanya. Tolong, hal yang demikian itu, dihilangkan keyakinan-keyakinan semacam itu dengan halus. Tetapi ingat, ini adalah dalam wilayah Islam. Saudara-saudari kami, yang beragama di luar Islam, mohon tidak tersinggung. Kami hanya berbicara di wilayah Islam. Keyakinan yang ada di dalam Islam. Jadi, kalau ada agama lain, itu urusan agama tertentu. Karena di dalam agama lain, masalah kemahroman. Ditemitakan, tidak boleh sepuhu. Di agama lain, boleh. Sepuhu, bukan boleh menikah. Kakak adik tidak boleh menikah di agama kita. Bibik tidak boleh menikah. Di agama lain, mungkin boleh. Itu urusan agama lain. Ini kita bicara di dalam agama Islam. Semoga Allah mudahkan, yang jomblo-jomblo dapat pasangan. Makanya, untuk mempermudah, jangan banyak aturan. Aturan sudah jelas dalam Islam. Tidak usah ditambah-tambah. Tambah ruwet nanti. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.